Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Saya mau nanya nih, pada tau gak sih istilah Kids Zaman Now? Pada tau gak? Nah bagi yang penasaran kita langsung aja yuk lihat aja fitinya apa sih Kids Zaman Now itu Silahkan diputar fitinya Jadi macem-macem ya anak jaman sekarang Cuman yang lagi viral itu sebenernya bukan yang baik-baiknya Kids Zaman Now itu Jadi Kids Zaman Now itu artinya anak jaman sekarang Semoga anak-anak kita ya bu, pak tidak seperti itu ya Amin gak? Nah maka dari itu kita hari ini akan membahas Tentang jurus ampuh mendidik Kids Zaman Now Dan hari ini ada yang spesial Karena kita kedatangan adik-adik dari Sekolah Dasar Negeri 03 Pagi Tegal Parang Jakarta Selatan Ya mohon izin untuk tau siap pertama kita Ada Ustazah Lulu Tepuk tangannya buat Ustazah Lulu Terima kasih Kak Caca Assalamualaikum Waalaikumsalam Sazah Sazah Ada sapi perah warnanya polos Artinya yang merah jangan sampai lolos Ini Kids Zaman Now ya Itu romannya makan buah atap anget-anget ya Aduh apa tuh Pantunnya mantep banget Tapi kalau dilihat-lihat Tapi kalau dilihat-lihat pohon melinjuk Pohon karet Kak Caca cakep banget Ijo-ijo kelor keket Ustazah mau nanya nih Ustazah Kan selalu banyak nih kita berinteraksi dengan anak-anak Boleh gak sih dijelaskan juga dari segi seorang perempuan dan sosok ibu yang melihat Kids Zaman Now itu Atau anak-anak zaman sekarang Dan sebenarnya apa saja sih perbedaannya cara berfikirnya, cara bersosialisasinya Serta cara mempelajari agama antara anak-anak dahulu dengan anak-anak zaman sekarang Silahkan Ustazah Ada kayu buah nari anyu mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Hamdan wa syukuran lillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat panjang umur dalam berkah Amin ya Allah ya rabbal Abang Qadir anaknya kembar Ada ibu-ibu yang hadir apa kabar? Sehat semuanya Alhamdulillah kita lihat zaman sekarang semakin berubah Karenanya ketika kita melihat Kids Zaman Now Yang memang zamannya anak-anak sekarang beda amin zaman kita dulu Yang pertama apa yang membedakan Perkembangan teknologi semakin canggih Ibu Ibu Itu kurdung cakep amat ya Bunganya ditemplokin dari jam berapa ya bu Haji Cakep banget Dulu ibu maaf Alimu awladakum li'anahu makhlukun li'zaman gu'iru zamanikum Ajarkan anak-anakmu karena mereka hidup di zamannya Bukan di zamanmu Artinya apa? Zaman kita sama zaman anak-anak sekarang beda Zaman dulu jujur tiada dusta diantara kita Ada gak ibu zaman dulu sosial media? Ada gak? Zaman dulu romannya kita ngeet Gitu ya Orang-orang untuk bisa hadir di sosial media ada gak? Gak ada zaman sekarang anak-anak banyak aplikasi sosial media Waduh full Ditaruhin foto gayanya macem-macem Temannya pun juga banyak Zaman dulu kita gak ada Zaman kalulu aja ketika bermain mainnya jiple Hah Main karet Main petak umpet Zaman sekarang anak anteng banget Di depan gadget Di depan TV Nah maksudnya seperti apa? Itulah perkembangan teknologi semakin canggih Tapi jangan lupa orang tua harus senantiasa mengawasi Yang kedua Akhlakun karima semakin terkikis Karena kenapa? Uswatun hasanah Yakni seharusnya Rasulullah semakin dilupakan Karena banyak sekarang sosok pribadi muncul yang dijadikan idola Eh demen banget sama ini Cara bicaranya pun juga beda Ketika banyak kan nonton Kemudian ketika banyak kan Wah aku ngefans banget sama dia Gayanya mulai berubah We'lo'en Ngomong sama orang tua Sayang Ayo sholat pinter Yuk nanti kita disayang oleh Allah Kita lo aja kali gue enggak Ya Allah Anak kids zaman now tuh Zaman sekarang Gaya bahasanya seharusnya apa? Yang bagus Dengan orang tua Yang sopan santun Ini enggak Coba kita lihat Ketika Rasulullah berpesan kepada kita semua Ya Allah jangan lupa Kul khairan awliya smut Berkata-kata baik Kalaupun tidak bisa Maka di Diam Ini enggak Di sosial media berkata-katanya buruk Aduh kan itu enggak bagus Eh enggak apa-apa kali kak Kids zaman now Padahal tidak Bagus Kemudian apalagi Ketika kita melihat Kids zaman now Seharusnya yang tampil adalah bagaimana Anak soleh-soleha Ini tidak Wah yang tampil Anak gandengan Padahal laki-laki perempuan Masih SD Boleh enggak kayak begitu Makan kue cucur Anget-anget Ancur banget Enggak boleh kayak begitu Kemudian bagaimana Ada yang sampai merokok Aduh enggak boleh Seharusnya bagaimana Kita melihat Pendidikan agama Seharusnya diutamakan Ini tidak Pendidikan agama Minatnya Berkurang Nah Aduh bilang Min Bisa jadi dari ibunya juga kali ya Sayang Iya mama Kamu mau les bahasa Inggris Iya ma Les dance Iya ma Les komputer Iya ma Nih mama bayarin Waduh Cakep ibunya Alhamdulillah Hujan Mah Mau ngaji Ngaji sayang Enggak usah ngaji Hujan pintar Ada yang kayak begitu Mah Kata guru ngaji Bayarannya belum mah Udah lima bulan Bilang sama guru ngaji ya pintar ya Nanti tunggu sampai satu tahun Ya Allah Makan ketan Anget-anget Kebangetan banget Urusan agama Seharusnya diutamakan Inilah kids zaman now Yang tampil Adalah hal-hal Yang memang idolanya Bukan Rasulullah Kemudian minat Agamanya berkurang Dan teknologi Semakin canggih Diikuti teknologinya Nah utubillah Dan sekarang yang lebih bahaya Karena ada sosial media itu ya Ustazah Semuanya tuh bisa Berakibat fatal loh Apalagi untuk anak zaman sekarang Apalagi Gak usah sebutnya Sosial medianya Sosial medianya banyak Banyak banget Jadi memang agak berbahaya Terutama untuk Orang tua yang punya anak-anak Karena sekarang sosial media Agak begitu jahat ya Jadi harus hati-hati sekali Makan semangka di belah-belah Makan waspadalah Waspadalah Ting Tepuk tangan Ustazah dulu Adik-adik Masih sepangat gak? Semangat Ada tau gak sih Bintang tamu kita kali ini Dulunya lucu banget Sekarang juga lucu sih Tapi sekarang udah gede Cantik lagi Siapa ya? Afika Siap Siap Apa Main yuk Main apa Eeeh Tepuk tangan Ustazah Buat Afika 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 kelas berapa sih? Enam Udah kelas enam Terus sekarang lagi sibuk apa? Lagi sibuk sekolah Sekolah ya Terus Afika Aku mau nanya deh Afika lebih sering Buka Al-Quran Ngaji Atau lebih sering Main handphone Lebih sering main handphone Tapi Ngaji juga Ngaji juga Gimana Pak Ustaz? Banyakan mana Porsinya Ngaji atau buka handphone? Ya gitu deh Gaya anak Saman sekarang gimana sih? Gitu deh Tapi mama papa Suka marahin Afika gak sih? Kalau Afika kerjanya main HP Iya kalau mamaku Biasanya marahin aku Kalau aku lupa belajar Lupa makan Lupa tidur Selalu dimana Ya udah nanti kita ngobrol lagi ya Afika ya Sekali lagi putangan buat Afika boleh Assalamualaikum Ustaz Maulana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau materi ini Saya agak senyum-senyum Kenapa Pak Ustaz? Karena anak-anak saya empat Semua pakai handphone Nonton semua Kalau aku datang Bukannya aku yang disambut Terus Handphone saya yang disambut Karena kadang anak umur dua tahun aja udah ngerti handphone loh Pak Ustaz Iya ya Allah Bahaya banget Pak Ustaz Ini pasti jamaah yang di rumah dan juga di studio Pasti pengen tau banget nih Pak Ustaz Sebenernya apa aja sih faktor-faktor yang membentuk penyimpangan akhlak Dan akidah yang sering dilakukan oleh kids jaman now Atau anak-anak jaman sekarang Makasih banyak Banggu Pak Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jaman Jaman Oh jaman Alhamdulillah Mana tepuk tangannya Kalau tadi Kak Lulu atau Ustazah Lulu Sudah membahas tentang Gimana Rasulullah SAW Mengajarkan buat kita Untuk mendidik anak kita Sesuai dengan zamannya Maka ternyata pernah Rasulullah SAW juga khawatir Aku tidak mengkhawatirkan tentang dunianya Enggak Dunianya umatku tidak aku khawatirkan Yang dikhawatirkan adalah ahlaknya Agamanya Betul apa betul? Dulu orang tua Eh, eh, kodenya cuma begini Dilihat aja kita sudah takut Sekarang anak dilihat sama rototnya Apa? Apa lihat? Apalagi kalau sudah mau tanya sama orang tua sudah melotot Pasti anak dulu tuh Kalau melotot orang tua pasti nunduk cepat kita takut Sekarang dilotot Kenapa matanya papa? Pertanyaannya Pertanyaannya Kenapa ketawa? Kan sama sekarang begitu Kenapa anak bisa rusak ahlaknya Banyak faktor yang menyebabkan Karena lemahnya iman Anak itu harusnya dibekali dengan agama Baru keluar Karena kapan keluar tidak dibekali agama Dia akan Mohon maaf Susah ngaturnya Ibu Ibu Kalau ibu Kalau ibu biasanya abis mandi anak dikasih apa? Minyak? Minyak kayu putih Supaya apa? Tidak masuk angin Terus kenapa? Karena mau keluar kan? Terus kenapa anak tidak dibekali agama karena mau keluar? Jadi apapun yang terjadi terkena gangguan Itu tidak akan terjadi Apalagi Ada kondisi lingkungan Ingat Jangan beli rumah Tapi beli lingkungannya Ini buat yang di rumah Beli lingkungannya Jangan karena harga murah Sehingga kita lari ke sana Tapi hati-hati anak kita Bisa jadi terpengaruh Ini bahayanya Apalagi Yang paling berbahaya Bisa terjadi adanya kondisi yang tak terduga Betul-betul-betul? Ini anak bawa bahasa dari mana? Kadang-kadang Pertama Karena terasa terkucilkan Jangan pernah membanding-bandingkan anak Betul apa? Betul Jangan menganggap sekelah anak Ada juga yang menyebabkan Karena mohon maaf Karena faktor apanya Kondisi Maaf Kesediannya melarut-larut Anak itu kalau pulang sekolah Apsnya ditanya Kasih contoh satu ya Dari mana? Pulang sekolah Tadi di sekolah ngajak ngapain aja? Main, belajar Main tadi ngomongnya Belajar Belajar apa? Matematika Iya Tadi di sekolah Apa aja kejadiannya? Ada kejadian gak? Gitu Harusnya anak ditanya-tanya Gayanya men Anak zaman sekarang Buat anak ini adalah respectnya dia Jadi bukan apa-apa Tepu tangan buat Ananda Siapa namanya saya? Tepu tangan buat Ustadz Maulana Nah berarti ya ibu-ibu Bapak-bapak Berarti memang kita harus menjaga juga lingkungan anak-anak kita ya Pak Ustadz Pokoknya kalau temannya baik Pasti anak-anak kita juga ikut baik Kalau temannya jahat Ya jadinya kid zaman now yang jahat juga ya Pak Ustadz Nah sekarang nih kita sambut aja yuk Assalamualaikum Ustadz Cecep Waalaikumsalam Ustadz Cecep Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apapun masalah anda Ingat Allah dan tetap cecep Ceria-ceria Mas Itulah kid zaman now ya Tepuk tangannya ragu-ragu Sifat dan sikap kid zaman now yang sering diabaikan oleh orang tua Pertama Mereka tidak bisa lepas dari gadget Betul? Yang kedua Harus eksis di media sosial Pokoknya kalau tidak eksis bukan kid zaman now Tapi kid zaman kolonial Terbiasa main game online Kalau ngumpul nih Orang tua zaman dulu kalau ngumpul bener-bener silaturahmi Betul tidak Bu? Jadi seperti buah sirsak Silaturahmi untuk menyatukan yang retak Tapi kalau anak zaman sekarang ngumpul Masing-masing pegang hp Game online Betul tidak? Lupa sama Allah Padahal Allah harus kita ingat Ada seorang pemuda nih Dia Datang ke sebuah shelter Bawa motor Kebetulan itu lagi banjir Dan harus nolong tiga orang Nenek yang lagi sakit Dokter yang pernah nyelamatin dia Dan seorang gadis idaman dia Kira-kira yang ditolong siapa? Nenek atau dokter? Nenek Dokter Ada yang jawab Gadis yang dia cintai Tapi kid zaman now tidak seperti itu Kid zaman now akan ambil kunci Kasihin ke dokter Dok Tolong Bawa nenek ke rumah sakit Kamu kemana? Aku disini Biar menunggu dia sampai ada yang nolong Itulah kid zaman now Betul tidak? Iya dong Gak boleh ditinggal sendirian Bahaya Ada yang ganggu nanti Tapi gak boleh juga nih Jadi berdua Ini yang harus kita perhatikan Apalagi Ternyata adalah Banyak orang melakukan Cara eksis yang tidak pantas Seperti maaf Anak kecil Sudah bilang Papa Mama Pacaran Betul tidak? Pakai foto ini Mama zaman dulu Yang laki-lakinya Papa zaman dulu Coba Mama dan Papa Masih kecil-kecil Sudah seperti itu Itu kid zaman now Bagaimana nih Cara kita menghadapi Anak-anak yang seperti ini Tentu saja kita harus memberikan Penanaman agama yang kuat Kepada anak Bagaimana Nabi Ibrahim Berkomunikasi dengan Nabi Ismail Nah Aku dapat perintah Untuk menyembelihmu Bagaimana menurut pendapatmu Nggak pernah Nabi Ibrahim itu langsung saja Nak Tolong Lehermu sini Ada apa ya Gersel aja digorong Tapi Ada komunikasi Nanya sama anak Nak Aku dapat perintah Bagaimana menurut pendapatmu Ayah Laksanakan perintah itu Anak yang soleh Coba bayangin Kalau anak zaman sekarang Nak Apa ayah Ayah dapat perintah Menyembelihmu Ayah Kayaknya ayah yang udah tua Bagusnya lebih duluan Itu Kijaman now ini Ini yang harus kita perhatikan Pendidikan agama Yang harus Menjadi Landasan utama Untuk Kijaman now Terbuk tanam dong Buat Ustadz Cecep Dari tetap ya Pak Ustadz Lagi-lagi memang harus Keimanan yang dipegang Betul Ya karena dulu Anak-anak Kalau dulu kan kita baca Dua dulu ya Bermakan ya Sekarang anak-anak kan Foto dulu Foto dulu Pak Ustadz Masukin dulu posting Nah semuanya masih penasaran kan Untuk dengerin tausia-tausia Dari guru kita ini Jadi Kalau masih penasaran Tetap aja ya Di Islam Itu Indah Tapi sebelumnya Kita dengerin dulu yuk Performance dari Nice Indonesia Anak Zaman Sekarang Dan Sosial Media Bagai kumbang Bagai bunga Sulit untuk terpisah Anak Zaman Sekarang Dan Sosial Media Bisa jadi dakwah Dan belajar agama Sesuaikan Caramu dengan zaman Walau yang disampaikan Tetap nilai Al-Quran Sesuaikan Caramu dengan zaman Walau yang disampaikan Tetap nilai Al-Quran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton